Kisah Orang Kudus Kisah Orang Kudus Hari ini, tanggal 27 Oktober, Santo Flumensius, uskup dan pengaku iman. Orang tuanya berdiam di kota Tairus, Asia Kecil. Dari orang tuanya Flumensius bersama adiknya Edesius mendapat pendidikan yang baik. Keluarga Kristen ini tergolong keluarga kaya di kota itu. Flumensius bersama Edesius mempunyai seorang guru pribadi bernama Merophius. Di bawah bimbingan Merophius, kedua bersaudara ini berkembang dewasa menjadi pemuda-pemuda yang berhati mulia dan saleng. Ketika Merophius berlayar ke India, kedua bersaudara ini diizinkan turut serta ke sana. Guna menambah dan memperdalam ilmunya di negeri itu. Dalam perjalanan pulang ke negerinya, kapal yang mereka tumpangi singgah di pelabuhan Adilius, Etiopia, untuk mengambil perbekalan. Malang nasib mereka, tak terduga terjadilah perkelahian seru antara awak-awak kapal itu dengan penduduk setempat. Peristiwa ini menyebabkan kematian banyak penumpang kapal itu. Untunglah bahwa pada waktu itu Plumensius dan adiknya Edesius berada di darat. Mereka bermaksud untuk beristirahat sebentar di bawah pohon sambil belajar. Tetapi mereka pun kemudian ditangkap lalu dihadapkan kepada Raja. Raja Aksum tidak menindak dan membunuh mereka karena mereka terdidik dan berpengetahuan luas. Sebaliknya mereka dipekerjakan sebagai pegawai Raja. Plumensius bahkan diangkat sebagai sekretaris Raja Aksum dan diminta mendidik puterannya. Kesempatan emas ini mereka manfaatkan untuk mewartakan Injil kepada orang-orang Etiopia. Konon Plumensius bersama Edesius berhasil mentobatkan banyak orang dan membangunkan sebuah kapela di sana. Sepeninggal Raja Aksum, Plumensius bersama Edesius diizinkan pulang ke tanah airnya. Edesius pergi ke Cyrus dan di sana ditabiskan menjadi imam. Sedangkan Plumensius memutuskan untuk menemui Santo Athanasius, uspuk dan patriar kota Alexandria. Ia bermaksud meminta bantuan tenaga imam untuk melayani umat Etiopia yang sudah dipermandikannya sambil melanjutkan pewartaan Injil di sana. Supaya umat Etiopia mempunyai seorang gembala, maka Santo Athanasius menahbiskan Plumensius menjadi uspuk. Ketika itu bida'a Aryanisme sedang berkembang pesat di sana. Oleh karena itu, karya kerasulannya mendapat hambatan dari orang-orang Aryan yang sesat itu. Meskipun demikian ia terus melanjutkan karyanya, mengajar dan mempermandikan banyak orang, menerjemahkan doa-doa liturgis ke dalam bahasa setempat, dan mendidik imam-imam pribumi untuk melanjutkan pewartaan Injil di Etiopia. Plumensius meninggal dunia pada tahun 380 dan dijuluki Rasul Etiopia. Santo Plumensius. Doakanlah kami, Kakarla Channel.